Cara ubur-ubur meluncur di dalam air menginspirasi robot ini seperti dijelaskan dalam jurnal Science Advances. Robot ini bisa membantu para peneliti mempelajari lebih lanjut tentang wilayah lautan bumi yang belum dijelajahi. Para perancang robot terinspirasi ubur-ubur yang adalah perenang paling hemat energi di bumi. Ubur-ubur bisa ditemukan di semua lingkungan laut, dari daerah tropis hingga kutub, dari permukaan air hingga laut dalam. I think a natural next step is to say, can we build something that's as successful as the real ones? John Debiri adalah guru besar teknik di Caltech. Ia tidak mengerjakan desain terbaru ini, tapi menurutnya desain ini melampaui apa yang bisa dilakukan model lain. So not only are they achieving swimming, but they're saying let's use those individual fingers and actually have this jellyfish be able to grab objects. Robot ini bisa secara sendiri menangkap benda, atau bekerja sama dengan robot lain untuk membawa benda yang tidak dapat dibawanya sendiri. Robot juga dapat menarik benda-benda halus di belakangnya, menurut salah satu perancangnya. It can even handle very soft objects without touching them. For example, biologists, they always have problem with collecting fish eggs. Menurut Joe, alat ini dapat membantu para ahli biologi mempelajari lingkungan yang sensitif seperti terumbu karang. Robot ini bisa bergerak dengan tenang memakai bahan yang berubah bentuk dengan tenaga listrik. So it makes the robot very fast and very efficient and yeah, no it's very silent. Joe mengatakan, masih banyak yang harus dilakukan sebelum robot ubur-ubur ini bisa dioperasikan. Dan mereka masih melakukan riset untuk membuktikan bahwa platform ini cukup berguna dan dapat dimodifikasi dengan mudah. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.